Halo selamat datang di channel ini, channel yang membahas sepak bola asia dari pemain sampai klub ini. Sebelum lanjut mari subscribe, like dan komen agar channel ini dapat berkembang. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Kauru Mitoma menjadi pahawan kemenangan Jepang atas tuan rumah Afralia dengan skor 2 hingga 0. Masuk pada menit 84, Kauru mencetak di menit 89 dan di saat mengeritai. Hal ini membuat Jepang akhirnya lolos ke piala dunia 2022 di Qatar. Kauru Mitoma tinggi 178 cm, usia 24 tahun. Posisi ringan, mengawal karir profesionalnya di club gym, satu kawasaki frontale dengan mencetakkan 50 penampilan, 21 gol dan 17 asis. Bakatnya tercium off-pandestan Premier League, Brighton OVO, Arbion. Musim 2021, Kauru resmi direkrut dengan mahar sekitar 3 juta euro. Lalu Brighton meminjamkannya ke pembuncah pasmen sementara Liga Belgia Union SG. Kauru mampu membuat 19 penampilan 5 gol dan 3 asis digitaler di Liga Belgia. Di timnas Jepang, Kauru baru mencetakkan 2 penampilan dan 2 gol. Jika terus konsisten Kauru bisa terpilih kembali ke sekuat Jepang untuk pera dunia 2022 Qatar dan menjadi bintang di turnamen terbesar antar negara tersebut. Apakah akan terwujud? Terima kasih sudah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.